Kabupaten Sarolangun terbilang tidak sedikit hewan ternak sapi terkonfirmasi PMK, sehingga pintu masuk hewan ternak disekat dan tidak boleh masuk maupun keluar. Walaupun demikian, Dinas Peternakan dan Perikanan Sarolangun mengklaim kebutuhan hewan untuk hari raya kurban masih cukup, dengan memperdayakan sentral ternak dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Dulmu'in menuturkan, Kebutuhan hewan ternak untuk hari raya kurban tahun ini berjumlah 288 ekor sapi, 54 ekor kerbau, 122 ekor kambing, serta domba 23 ekor. Dari kebutuhan hewan kurban tersebut, Dulmu'in mengklaim cukup untuk hari raya kurban menghadapi hari raya Idul Adha. Sementara ketersediaan hewan ternak yang siap dikurbankan berjumlah 320 ekor sapi, 60 ekor kerbau, 135 ekor kambing, 25 ekor domba. Dari ketersediaan, hewan kurban masih dinyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban tanpa memasuk pasukan hewan kurban dari luar daerah. Diketahui, Kabupaten Sarolangun terdapat dua kecamatan yang merupakan sentral ternak yang dapat memenuhi kebutuhan hewan kurban nantinya, yakni kecamatan Air Hitam serta kecamatan Singkut. Kedua kecamatan tersebut setelah didata, pemilik hewan ternak bersedia menjual untuk hewan kurban dan mencukupi tanpa memesan stok hewan dari luar daerah. Persediaan ternak untuk rencana kurban tahun 1443 hijrah tahun 2022 masih itu di Kabupaten Sarolangun merupakan data yang dapat kami sampaikan, dan laporan yang sudah kami laporkan ke Jambi, ini sapi ini ada 320 ekor, kerbu ada 60 ekor, kemudian kambing 135 ekor, dan domba 25 ekor. Yang untuk adi raya, ini sapi diperkirakan 288, kerbu diperkirakan ini 54 ekor, kambing 122 ekor, dan gemba 23 ekor. Jadi kalau antara kebutuhan dengan setok itu masih terbukupi. Selain itu, Dulmu'in menegaskan untuk kebutuhan kurban hewan ternak pada Idul Adha mendatang, warga Sarolangun tidak memilih tanpa didampingi dengan pemeriksaan dari dokter hewan, untuk menghindari adanya hewan ternak terserang PMK. Setiap hewan ternak yang akan dijadikan kurban harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!